Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama Sabdu Rosit dari Prodi Pendidikan Geografi ICP Dengan NIM 2001 095 1006 Jadi kali ini saya akan membawakan materi dari kelompok saya Tentang hakikat dan makna lingkungan terhadap potensi sumber daya alam Hakikat lingkungan Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik Yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti pekutusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia Sumber daya alam adalah segala yang terkandung dalam biosfer sebagai sumber energi yang potensial baik yang tersembunyi dalam litosfer, hidrosfer maupun atmosfer Yang dapat dinafaktkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara langsung maupun tidak langsung Bagaimana penganfaatan lingkungan agar tercapai sumber daya yang berkelanjutan Jadi ada 4 tahap Yang ini Pertama selektif Sikap selektif adalah sikap memilih-memilih Artinya Jika kita ingin memakai sumber daya alam Kita harus pilih-pilih Dan jangan memakainya secara berlebihan Agar sumber daya alam tersebut tidak punah atau habis Yang kedua adalah penghematan Karena apabila dipakai terus-menerus Maka sumber daya alam itu akan habis Dan kita tidak bisa lagi memanfaatkannya Maka dari itu mari kita menghemat sumber daya alam untuk masa yang akan datang Yang ketiga Yang ketiga yakni Menjaga kelestarian Nah disini Apabila lingkungan tidak lestari Maka sudah tentu Kehidupan manusia tak akan lestari Dan yang keempat adalah Melakukan pembaruan Contohnya seperti melakukan Penghijauan ataupun previsasi Tahap pengelolaan sumber daya alam Yang pertama pengelolaan pertanian Ada pun tahap-tahapnya Yang pertama perencanaan yang matang Kemudian kedua penggunaan pupuk alami Ketiga meminimalisir penggunaan pesticida Yang kedua pengelolaan lereng dan perbukitan Atau hutan Yang pertama melakukan revisasi Terkadang banyak orang melakukan penebangan pohon Dan membuka lahan Namun lupa melakukan revisasi Sehingga dapat terjadi longsor Dan rusaknya lahan hijau Tak hanya itu pula Selain revisasi bisa dilakukan penghijauan Yang kedua membuat teras ring Yakni agar mengulai kecepatan aliran di permukaan Sehingga daya kikis terhadap tanah Dan erosi diperkecil Dan memperbesar peresapan air ke dalam tanah Yang ketiga pengelolaan laut dan pantai Untuk agar terjadinya Kelestarian Atau terjadinya Terbentuknya ekosistem laut yang baik Laut dan pantai yang baik Ada beberapa cara Yakni yang pertama melakukan larangan Untuk mengambil batu karang Kedua Penanaman bakau di sekitar lahan reklamasi Dan yang ketiga adalah Melakukan pelarangan Menggunakan bahan peledak Dalam mengambil ikan Dan memberikan saksi bagi pelanggarnya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!